selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengalisa dari sektor finance lagi bank-bank saya ke Lainar yang pertama BJTM kedua BJBR ketiga BRIS keempat AGRO kelima BBKP ke enam BNGA dan ketujuh BNLI langsung saja kesan pertama ada BJTM yang hari ini ditutup terkoreksi 0,64% ke harga 765 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker sama harinya BJTM sedikit diakumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BJTM gagal bertahan di atas 780 ya dia ke 760 dan besok itu ada peluang juga rebound karena dua hari koreksi dengan volume kecil dan hari ini terlihat BJTM diakumulasi dan di net buy asing jadi besok ada rebound ya rebondnya juga paling tipis 780 retest lagi dan kemungkinan November itu BJTM masih di area ini konsolidasi kalaupun buruk-buruk turun 740 mantul naik 760 gagal turun lagi atau 780 arti tektokan aja di area ini jadi kalau bapak ibu yang punya dari bawah ini tetap hot aja selama BJTM gak turun dari 740 dan harusnya gak turun ya kalaupun offset satu candle dua candle balik lagi paling ke atas jadi seperti itu untuk BJTM kalau cari profit tipis ya kalau dikasih 760 765 ini bisa buy dia kalau mendekati 775 780 udah take profit karena ya untuk profit besar belum bisa karena BJTM kembali konsolidasi dan range konsolidasinya tipis mentok 20 poin itu maksimal ini kebetulan aja minggu terakhir Oktober dia dari 70 740 bisa sampai 780 kan lumayan 40 poin kali 7 jadi sekitar 5% lebih ya ya itu maksimal jadi seperti itu untuk BJTM yang mau simpan sampai Desember juga gak masalah karena peluang Desember akan menutup gapnya ini minimal 800 dan bisa ke 820 dan bisa uptrend lagi untuk BJTM jadi seperti itu untuk BJTM langsung saja kesam kedua ada BJBR yang hari ini ditutup tar koreksi 2,07% ke harga 1415 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samari BJBR diakumulasi langsung saja ke technical secara technical BJBR sama ya konsolidasi range-nya itu sempit juga sekitar 40 poin nih 1400 sampai 1440 jadi kalau besok dia candle-nya merah lagi ya kesempatan buy on weakness di 1400 sampai 1405 dan target profit ya tak tokin aja 1-3% gak sampai ya 3% ini coba beli di 1405 ya 2,5% udah TP aja bayar fee setengah persen 2% kan lumayan 2% pun tak profit gak usah mikir ya karena ini masih konsolidasi untuk dia naik lebih tinggi itu agak susah jadi sabar aja dulu kesempatan take token nih misalnya tanggal 21 Oktober kemarin beli di 1405 gak usah sampai 1400 diatasnya 1 tik udah take profit 2,5% terus 28 Oktober masuk seminggu kemudian masuk lagi dapat lagi jual lagi kan udah lumayan 4% selama 2 minggu jadi seperti itu ya dan juga kalau pun masuk besar gak masalah karena ini sahamnya juga defensif jadi ya gak takut lah kalau dana dana besar masuk di BJBR jadi seperti itu untuk BJBR besok juga masih ada peluang untuk rebound ya kalau dikasih koreksi dulu open market itu kesempatan buy on weakness kalau pun nekat beli 1415 ya kalau dia ke 1440 sampai 1450 udah TP aja 2% pun TP kalau saya lo ya tapi ya karena orang itu kan beda-beda ada yang gak mau TP-nya tipis maunya TP-nya lebar-lebar mungkin ada juga ya kalau mau TP-nya lebar harus sabar itu aja nanti nunggu kembali uptrend jadi kondisi seminggu sampai 2 minggu ke depan itu kemungkinan juga konsolidasi area tipis ini maksimal 1500 itu pun terlalu tinggi menurut saya apakah bisa bisa jadi seperti itu untuk BJBR langsung saja kesam ketiga ada bridge yang hari ini ditutup terkoreksi 0,95% ke harga 2070 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya bridge didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical bridge masih konsolidasi yang punya dari harga atas 2200 tetap hot saja selama bridge ini gak jepol support 2000 ini bridge lagi konsolidasi tinggal nunggu momentum misalnya sebulan ke depan dia masih konsol akhir November baru break out itu momentumnya bisa lanjut kembali uptrend apalagi mau windows dressing di bulan Desember jadi ya peluangnya harusnya ke atas yang penting sabar dan terlihat juga kan saat koreksi volume-nya kecil-kecil aja ini ya penurunan-penurunan terbatas dan gak juga mau orang jualan yang signifikan jadi ya aman kalaupun besok dikasih sampai 2000 itu malah menarik bisa buy on weakness di tag token juga gak masalah beli di 2010 atau 2020 TP di 2100 atau hot bisa TP di 2200 juga bisa ya jadi seperti itu yang penting sabar aja kalau bridge sabar yang nyangkut dari 2200 tetap hot aja kalau saya lah ya tapi tergantung masing-masing jadi seperti itu untuk bridge langsung saja ke sum keempat ada agro yang hari ini ditutup melanjutkan koreksinya 0,97% ke harga 2030 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari brokos sam harinya agro di akumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal agro juga ada peluang besok rebound walaupun candle hari ini kurang bagus hammer terbalik ya mungkin dia bisa aja memuat ekor dulu retest 2000 terus mantul karena koreksinya 2 hari volume kecil dan harusnya agro juga mempertahankan supportnya di 1.990 sampai 2.000 ini karena kalau jebol dia bisa turun ke 1.800 harusnya kan dipertahankan tapi kalau bapak ibu time frame nya lebih sedikit panjang misalnya 1 sampai 2 bulan ke depan dia misalnya kalau sudah beli di area pucuk 2.120 karena gagal breakout kan gagal nggak pakai cut loss hot aja maksimal dia turun ke 1.800 misalnya beli di 2.120 nih 14% ya kalau mau up down di bawah sini bisa juga harusnya maksimal pun dia turun 1.800 itu pun buruk-buruknya jadi seperti itu untuk agro juga potensinya akan uptrend kan mau windows dressing jadi seperti itu untuk agro yang mau buy on weakness juga besok menarik ya kalau dapat technical rebound ya bisa aja profit taking tipis-tipis langsung saja ke sum kelima ada BBKP yang hari ini ditutup di harga 424 terkoreksi 1,39% kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya BBKP didistribusi langsung saja ke technical secara technical BBKP kemana arahnya BBKP masih konsolidasi maksimal pun kalau turun itu 400 dan juga peluang untuk uptrend Desember juga ada yang penting sabar dan terlihat juga BBKP sudah turun-turun terbatas memang candle-nya dibawa turun turun ya ini mempermainkan psikologis trade dari retail biar yang nggak tahan cut loss jadi seperti itu ya ya namanya trading investasi swing trade itu kan yang dipermainkan itu psikologis retail trader yang nggak sabaran cut loss misalnya scalping ya nggak masalah karena scalping itu kan main cepat nggak perlu kesabaran karena dia mainnya momentum cari saham yang lagi polatil cari profit 1-2 persen 3 persen dia jual jadi seperti itu untuk BBKP saya rasa juga masih banyak yang nyangkut dari atas sabar aja karena ya tetap ada peluang dia naik jadi seperti itu ya untuk BBKP apakah ada potensi untuk rebound harusnya ada ya karena hari ini juga gap sudah ditutup gapnya kemarin tanggal 28 Oktober ditutup kemungkinan besok juga ada rebound reboundnya paling 4.40 4.44 jadi 4.40 sampai 4.44 untuk target kenaikan teknika rebound besok BBKP jadi seperti itu untuk BBKP langsung saja kesam ke 6 ada BNGA yang hari ini ditutup koreksi 2.31% ke harga 1055 kalau dilihat transaksi asing hari ini kembali net buy tapi kemarin nilainya cukup signifikan 13 juta kalau dilihat dari progress samarinya BNGA sedikit diakumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical BNGA juga sama dia ini lagi konsolidasi dan hari ini koreksinya belum kecil ini kesempatan untuk spec buy harusnya tinggal cut loss kalau BNGA turun dari 1000 ini aja 1030 bisa cut loss tipis bisa tapi kalau mau konfirmasi sekalian kalau dia jebol 1000 udah cut loss paling 6% cut lossnya ini cut lossnya 96,1% target popitnya memang tipis tapi kan untuk resika cut lossnya ini lebih kecil karena potensi arah BNGA itu uptrend ya ini sebagai jaga-jaga aja karena skenario nya kalau jebol 1000 ya harusnya dia kembali downtrend nah jadi jaga-jaga dan harusnya memang gak turun ya paling mentok 1030 dia mantul lagi jadi seperti itu dan ya ini juga kan BNGA baru berhasil break out dari pola cup and handle nya 2 kali retest dan ini lagi konsolidasi tinggal nunggu momentum juga BNGA akan kembali uptrend ya mungkin November ini dia konsolidasi dulu range nya itu 1030 sampai 1100 jadi seperti itu untuk BNGA langsung saja kesan terakhir ada BNLI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,84% ke harga 1750 kalau dilihat dari asing hari ini gak ada transaksi kalau dilihat dari blok kosamarinya BNLI diakumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BNLI ini yang penting sabar ya kalau saya lihat ini ada peluang juga uptrend akhir November yang penting kuncinya breakout 1800 terdekat dan konfirmasinya 1900 ya sabar aja kalau BNLI kumpulin aja dan juga ini sudah di area bisa dibilang bottom 1700 dan dia lagi konsolidasi ya mungkin juga lagi akumulasi market makernya tinggal nunggu ngangkat udah momentumnya sepertinya akhir November atau di awal Desember dan dia akan uptrend jadi seperti itu menarik juga untuk BNLI bagi yang sabar ya kumpulin aja menurut saya juga ini peluangnya bagus untuk 1-2 bulan ke depan jadi seperti itu untuk BNLI cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping biar bisa memilih saham mandiri screening dan juga tahu momentumnya dimana harus entry dan exit bagaimana cara membaca bid-offer dan juga time frame yang lebih kecil technical analysis chart bisa ikut kelas Borneo Trader profit dengan scalping DM Instagram Borneo Trader bagi Bapak Ibu yang masih bingung membaca chart dan belum bisa technical analysis yang mau cuman rekomendasi saham juga bisa DM Instagram Borneo Trader nanti akan dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portfolio dan free group rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati